Pertanian Kabupaten Keladen atau hasil dari Tani Kabupaten Keladen Kami kurang lebih 90 ton per bulan yang telah dibeli oleh para ASN Kabupaten Keladen Dengan harga masih cukup relatif murah Walaupun saya kadang ini berasnya beras premium tapi kok harganya masih standar Karena harganya Pak Direktur harga beras rojoleri serinok ataupun serinar ini kami banderl Kami hargai 30.000 per bulan Padahal di luar sana itu harganya sampai bisa yang tanam biasa itu hampir 20.000 Yang organik itu hampir 23.000 Tentunya ini sangat luar biasa agar apa? Agar para petani percaya menanam apa yang menjadi lohan sehingga para petani Dengan kebijakan ini tentunya akan meningkatkan kesejahteraan Dan kita tetap menjadi lombong tangannya Itu sejarah Tengah Kabupaten Keladen Yang selamat menikmati